Rekan media, kita lanjutkan sesi pre-match press conference. Kali ini hadir dari PSI Asmarang, Coach Dragan Jukanovic, didampingi oleh Pratama Arhan dari perwakilan pemain. Mungkin Coach Dragan bisa menyampaikan komitarnya mengenai persiapan PSI Asmarang. Pak Abadi. Preparation, Coach, about tomorrow match. Pak Abadi. Pak Abadi. So we need to work on this segment of the game. As usually we prepare the game normal. We make one analyzing. We see the last two games of Arema. So we prepare a team now for this game. And of course, like every time, we are optimistic and we will go to win this game. Oh, yeah. Sebenarnya, Pak Abad, rekan-rekan media. Tadi ada sapaan dari Coach Dragan. Untuk persiapan pertandingan besok, PSI Asmarang sudah menyiapkan tim secara taktikal. Kemarin latihan juga sudah dibagi dalam dua grup. Grup yang pertama, grup untuk defending, dan grup yang kedua untuk finishing. Kenapa itu dilakukan? Karena sebelumnya kami kurang kuas dengan beberapa peluang yang tidak bisa menghasilkan gol ketika melawan Persi Raja dengan banyaknya peluang. Kalau untuk persiapan tim melawan Arema, yang ini normal. Kami sudah melakukan analisis dua pertandingan Arema sebelumnya, dan kami sudah mempersiapkan tim untuk besok. Untuk pertandingan besok, Coach Dragan optimis bisa meraih 3 poin. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan dengan arahan, kesiapan kamu bagaimana setelah kembali dari tim NAS, ada karantina juga, dan besok akan kembali memperkuat PSI As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar saya baik, dan persiapan buat saya sendiri pribadi sangat baik. Walaupun kemarin lebih sekarang tidak juga, saya pun sudah latihan sendiri sebelum gabung ke tim, saya sudah mempersiapkan diri saya untuk kembali ke tim, dan persiapan bersama tim pun juga sangat baik. Kemarin sudah ikut latihan bersama, saya sudah dikasih materi sama pelatih, bagaimana cara taktik-taktik sudah dikasih tahu, dan saya dan rekan-rekan pun aktif untuk pertandingan besok. Oke, untuk Coach Dragan, Coach, bagaimana cara mengakhiri rekor 12 pertandingan tanpa kekalahan yang dimiliki Arema? One day they need to lose, maybe tomorrow. Sampai. Coach Dragan mengatakan bahwa sesuatu, mungkin nanti akan, Arema juga pasti akan kalah. Kalau bisa besok, Arema akan kalah, dan KSS akan mengakhiri rekor tidak pernah terkalahkan Arema. Okay. Next question. Coach, what is special from Coach Almeida, Coach from Arema? Taktikal, did you know before? And how you will appreciate to Almeida? Look, I remember Mr. Almeida from his being in Semimpadang. I think that he is one good coach. His team played tactical good. They very strong this season. They received not too much goal. Maybe they have, like I see, best defending in championship. So, this is very important to know that Arena is one team to play very company.